Intro Segment terakhir dalam program Inspirasi Pendidikan Anda masih bersama kami sahabat MQTV dan kita masih berada di SMP Darotohit Boarding School Potra dan sebelum kita nanti berbincang lebih lanjut masih bersama dengan Pak Duden ini selaku Kepala Sekolah dari SMP DTBS Putra atau Darotohit Boarding School Potra ini kita akan terlebih dahulu saksikan bersama-sama ada Viti, testimoni dari siswa di SMP DTBS Putra Selamat menyaksikan Nama saya Fahri, saya berasal dari kota Bogor Muhammad Yasser Nurazari, nama saya Ibnu Hambali Kesan saya selama bersekolah di SMP Darotohit ini saya mendapatkan banyak sekali teman yang berasal dari luar Pulau Jawa maupun yang di Pulau Jawa Kesan bersekolah di sini sangat menyenangkan dan sangat bahagia saya bisa sekolah di sini Untuk kesan saya menjadi santri di sini Alhamdulillah bahagia di sini banyak teman walaupun banyak tantangan tapi itulah yang membuat saya menjadi lebih baik nanti untuk kedepannya Selain itu kesan dari guru-guru di sini pun dengan cara pengajarannya sangat mudah dipahami dan di sini pun lingkungannya sangat baik karena selain tempatnya yang ekor dan yang selalu bersih, rapi, teratur tidak ada sampah, dan santrinya pun ramah-ramah, limais, senyum, salam, sapa, sopan, santun di sini memiliki banyak kekhasan dari disiplinnya, kekegasannya, dan beraneka ragam sifat santrinya tapi tetap menjadi satu bentuk karakter baku terima kasih SMP Darutawid terima kasih SMP Darutawid terima kasih SMP Darutawid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ternyata seperti itu luar biasa kebahagiaan dan kesenangan yang mereka rasakan tentu tidak serta-merta langsung mereka bahagia dan betah di sini apa ya ada prosesnya ada prosesnya umur untuk di awal ada mengeluh atau ingin pulang atau seperti apa nih Pak? Alhamdulillah di awal tahun ajaran mulai kami selalu ke pengelola berdoa harapannya bahwa yang masuk ke sini misalnya jumlahnya 120 ya harus lulus 120 tapi kenyataannya kendaknya lain seperti apa memangnya Pak? jadi di 3 bulan pertama bahkan bukan 3 bulan pertama hari pertama itu menjadi ujian buat pengelolanya orang tuanya dan santrinya santrinya juga ya mengapa? karena kondisinya sudah berbeda orang tua sudah mengantar orang tua pulang baru santri disana merasakan kok orang tua kita orang tua saya misalkan kata santrinya pulang apalagi kalau udah malam atau kalau malam yang ada itu kerepotan para pendamping itu padahal ingin pulang dan nangis semuanya karena usianya memang masih peralihan SD SMP ya betul gitu yang tadinya di rumah ditemani oleh orang tuanya kakak atau adiknya terus sarana sama dia yang di rumah ada disini tidak ada suasana yang berbeda boleh dikatakan tidak nyaman dan inilah ujian pertama buat orang tuanya buat santrinya kita yang disini jadi harus ikhlas kalau pimpinan kami menyampaikan mau menyekolahkan ke sini mau menyantrenkan ke sini harus sama-sama menyantren santrinya belajar orang tuanya juga sama-sama harus belajar apalagi yang belum pengalaman anak pertama dan biasanya suka laporan orang tua itu aduh di rumah sedih disini anaknya nangis di rumah pun orang tuanya nangis begitu akhirnya pun kondisinya suka sensitif ke anaknya merasakan kondisi apa yang dirasakan oleh orang tua efeknya santrinya gak betah ingin pulang cari-cari celah apapun yang dirasakan serba tidak enak laporan ke orang tua kalau orang tuanya kompak dengan kita pasti dikembalikan lagi diarahkan lagi untuk hadapi aja sikapi dengan sikap yang terbaik tapi kalau penyikapannya berbeda orang tuanya menerima diterima apa saja semua dikatakan iya akhirnya biasanya rata-rata siswanya kembali pulang dan tidak kembali lagi ke sini pulang tapi tidak kembali lagi ke sini jadi biasanya yang dilakukan di 3 bulan awal ini seperti apa nih Pak? jadi kami itu melakukan proses tahapan masa pengenalan tadi nyambung dengan mos jadi apa yang ada yang di sini mereka harus mendapatkan proses pembelajaran itu dilakukan harus dengan ikhlas kemudian juga santrinya harus berani move on dari kondisi masa lalu ke masa yang sekarang dari dulu yang di rumah sekarang kondisinya di asrama maka keberanian ini yang semua harus ditunjukkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sini tadi kondisinya kan katakan tidak nyaman tapi sudah harus dihadapi makanan, menunya semua sama tidak ada yang beda-beda di sini kemudian penerapan dengan pola kegiatan disiplin ini salah satu bagian penemuan pendidikan karakter tadi kan yang nangis di sini dikenal kalau ada yang nangis suka diledekin begini pribadi tangguh pantang pribadi disiplin mudah-mudahan menjadi pribadi yang bisa menghadapi semuanya dengan keberaniannya dengan kepedeannya insyaallah gitu proses yang ada tantangan yang ada keluhan yang ada itu bisa dilewati insyaallah jadi pendidikan karakter mulai diterapkan dari mereka awal datang juga itu ujian bagi semua bagi semuanya itu penentu teh kalau misalkan disananya udah lost kita harus ekstra teh sampai harus mengadakan program home visit pendekatan yang istilahnya dilakukan jadi ke orang tuanya ada semacam edukasi lagi tidak sedikit teh hal ini dirasakan tapi alhamdulillah jumlahnya istilahnya tidak banyak hal-hal yang istilahnya ingin pulang kembali seperti itu tapi berbisik sekolah boarding tadi disampaikan kondisinya seperti itu cocok-cocokan bahkan yang sekolah disini juga ada yang ingin keluar berhasil keluar ternyata sekolahnya ke sekolah yang bagus dan sekolah yang bagus tersebut juga serba ada fasilitasnya pindah ke sini jadi ini harus siap dengan kondisi tentunya dan kalau saya lihat nih pak di belakang ini banyak sekali piala-piala ya prestasi seperti apa sih yang sudah didapatkan sampai banyak piala seperti ini nih pak ya alhamdulillah teh dari pengelolaan sekolah ini jadi santri bukan hanya belajar aja di pesantren gitu teh kami mengembangkan minat bakat potensi santri dengan kegiatan eksklu yang ada disini bahkan tidak sedikit santri yang masuk ke sini mempunyai pengalaman ikut-ikut lombas ketika SD-nya kemudian kami juga disini melanjutkan gitu terkait basicnya itu prestasi yang ada disini kebanyakannya khususnya kan putra teh ya banyaknya gerak fisik di olahraga lebih di olahraga lebih di olahraga gitu tapi kegiatan terkait dengan keagaman juga ada gitu ya putsal yang sering kesana kemari gitu teh terus kemudian juga lomba pidato cerama kemudian speed contest teori toling bahasa inggris gitu kemudian puisi juga ada juga tuh puisi kebanyakannya di olahraga teh sampai ke panahan berkuda juga ke jawa timur ke rio gitu teh selama kami mampu kemudian santrinya siap bisa juga kami fasilitasi itu karena disini juga perlu diketahui pembiayaan yang ada disini sudah mencakup semuanya teh jadi sudah daftar disini lulus pembiayaan untuk 3 tahun ke depan itu sudah terkapel begitu teh jadi insyaallah sudah sangat dipasilitasi sekali ternyata dengan mereka yang memiliki bakat juga nantinya didukung malahnya disini betul teh artinya supaya betah disini teh artinya ada kesan dulu-dulu gitu ya dipesantrenkan sama orang itu seolah-olah ditinggalkan dilepaskan kasarnya dibuang ternyata image itu sekarang sudah bergeser ingin berprestasi ingin melesat ingin melejit dalam mengembangkan potensinya orang itu sekarang premnya adalah sudah kepesantrenkan aja insyaallah tidak terasa di akhir-akhir kebersamaan ini barangkali kalau sahabat MPTP ingin menyekolahkan anaknya disini apa masih bisa untuk tahun depan atau seperti apa silahkan alhamdulillah untuk program penerimaan siswa baru ataupun santri baru ada kesempatan jadi sekolah ini menerima program pendaftaran inden dari mulai kelas 5 SD adapun waktunya Februari bulan depan itu masanya untuk pendaftaran inden ada pun pendaftaran untuk regulernya disini kami biasa dimulai dari bulan Desember dari Desember masih ada kesempatan terpenuhinya kuota nah untuk tahun ajaran 2019-2020 alhamdulillah sudah selesai jadi tinggal sekolah tinggal masuk mungkin seperti itu jadi buat bapak ibu yang di rumah jika ingin mendaptarkan memasukkan sekolah di SMP Darut Hidro di School Putra ini biasanya kami mulai dari bulan Desember baik untuk nomornya bisa disampaikan kembali ini pak nomornya silahkan bapak ibu hubungi saja ke nomor kontak 0857 22 00 0364 itu dengan bagian humasnya terakhir ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MGTP di rumah untuk yang memiliki anak-anak masih remaja yang teman-teman banyak sekali alhamdulillah dalam kesempatan ini bagi bapak ibu ataupun para adik-adik yang ingin sekolah di pesantren silahkan khususnya ke SMP Darut silahkan untuk berkunjung silahkan kenali lingkungannya kegiatannya mudah-mudahan disaatnya masuk nanti tidak kaget gitu ya dan yang kedua mudah-mudahan dengan perkembangan zaman sekarang yang serba canggih high tech gitu terus pergaulannya yang istilahnya luar biasa kemudian dikenal dengan generasi milenial gitu mudah-mudahan dengan kebersamaan kami disini menitipkan sekolah disini mudah-mudahan bisa membekali fondasi dengan ketauhidan supaya tidak salah bergaul begitu itu saja paling terima kasih Pak Duden sudah memberi kesempatan luar biasa sampai diajak kemana-mana ini terima kasih sudah menyempatkan juga waktunya Pak sampai berjumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam demikian demikian sahabat mptv perbincangan kita dan perjalanan kita di SMP darutahid boarding school putra ini berkenaan dengan pendidikan masa kini terutama yang diterapkan di SMP darutahid boarding school putra hikmah terpenting yang kita dapatkan adalah tentu remaja yang sekarang remaja masa kini ini adalah pemimpin di masa yang akan datang maka bagaimana ilmu yang mereka miliki ini akan menentukan seperti apa masa depan yang akan datang sudah di penghujung kebersamaan nampaknya saya saranur patima juga harus segera pamit undur diri pekan depan kita bertemu kembali Alhamdulillahirrabbilalamin subhanakallahumma bihamdika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton